Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua Baru-baru ini, Tular berkaitan dengan Saya boleh kata perselisihan faham Antara bekas Menteri Keuangan Yaitu Lim Guan Eng Yang pernah menjadi Menteri Keuangan Dan diantara Lim Guan Eng dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin Ini berkaitan dengan pengecualian cukai Berkaitan dengan kes Yayasan Al-Bukhari Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua Muhyiddin kata lain Lim Guan Eng pula kata lain Jadi mana satu yang betul? Itu menjadi persoalan ramai orang Seluruh rakyat Malaysia Bertanya-tanya Siapa yang benar dan siapa yang salah Akhirnya saudara-saudara Satu tindakan yang sangat mengejutkan Daripada Kementerian Keuangan Berkaitan dengan perselisihan faham Antara Muhyiddin dan juga bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng Dalam satu artikel dari Estro Awani Fitnah Guan Eng Kementerian Keuangan Buat laporan polis Kementerian Keuangan ataupun MOF Akan membuat laporan polis Berhubung tuduhan Terhadap bekas Menteri Dan pegawainya Membatalkan Kelulusan pengecualian Cukai yang telah diberikan Kepada Yayasan Al-Bukhari Tegas Kementerian itu Yaitu Kementerian Keuangan Pihaknya memandang serius Tuduhan tersebut Ini kita boleh kaitkan dengan Kenyataan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin Setelah beliau menerima Tujuh pertuduhan di mahkamah Dan telah membuat kenyataan bahwa Lim Guan Eng Telah terdedah dengan Salah laku berkaitan dengan Yayasan Al-Bukhari Dalam artikel ini Seperti yang dijelaskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Amnar Ibrahim Di Parlimen Pada selasa lepas Kementerian Keuangan ingin Menegaskan Bahawa Yayasan Al-Bukhari Telah diluluskan Di bawah seksyen Maafkan saya Di bawah sub-seksyen 44 dalam kurungan 6 Akta cukai pendapatan Sebagai Institusi yang ditubuhkan Bukan untuk tujuan Mencari keuntungan Namun semata-mata ditubuhkan Bagi maksud amal Kementerian Keuangan Sama ada melalui Lim Guan Eng Atau pegawai-pegawainya Tidak membuat sebarang pembatalan Kepada kelulusan Pengecualian cukai Yang telah diberikan Kepada Yayasan itu Kata kementerian itu Menerusi kenyataan pada Kamis Dalam pada itu Isu pembatalan Pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari Timbul selepas Bekas Perdana Menteri Iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin Yang telah membuat dakwaan Mendakwa Guan Eng Telah membatalkan Pengecualian yang telah Diluluskan Selepas gabungan Kerajaan Pakatan Harapan Ditubuhkan Pada pilihan Raya Umum ke-14 Muhyiddin yang juga Pengerusi Perikatan Nasional Berkata demikian Ketika ditemui Pemberita Selepas dipanggil Ke SPRM Untuk merekodkan Kenyataan Berhubung Tuduhan Salah guna kuasa Kerana Memberikan semula Pengecualian cukai Yang diberikan Kepada Yayasan itu Oleh Kerajaan Barisan Nasional Bagaimanapun Pada 10 Mac lalu Guan Eng Yang juga Ahli Parlimen Bagan Menafikan tuduhan tersebut Sebelum membuat Laporan polis Pada Kamis Jadi akhirnya Lim Guan Eng Telah dituduh Dimana Muhyiddin Yassin Mendakwa Guan Eng Telah membatalkan Pengecualian Yang telah Diluluskan Jadi akhirnya Lim Guan Eng Bersuara berkaitan Dengan ini Dan pada akhirnya Saudara-saudara Tuan-tuan dan Bapak-bapak Kemencaian Keuangan Membuat laporan polis Ini satu lagi Bagi saya Satu lagi Kejutan kepada Muhyiddin Yassin Dan seluruh bersatu Dan seluruh Perikatan Nasional Jadi apa komen anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk perkembangan yang lain Jangan lupa tekan Butang like Share Dan subscribe Salam sejahtera Malaysia Dalam perkembangan terkini Daripada SPRM Sudah pasti Selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang menjadi Perdana Menteri Seringkali Kita mendengar Bahwa Banyak saja Tangkapan yang Dilakukan oleh SPRM Reman sana-sini Reman pemimpin Tangkap pemimpin Banyak jerung Buaya yang ditangkap Yang akhirnya Terpalit dengan rasuah Yang akhirnya Ditangkap Dan didedahkan Aktiviti-aktiviti Ataupun Kelakuan kejim mereka Berkaitan dengan rasuah Hari ini pula Saudara-saudara Tuan-tuan dan puan-puan Mengejutkan Daripada SPRM Satu lagi Saya boleh kata Tangkapan Dimana Satu artikel bertajuk Enam Ditahan Kes Tuntutan palsu Selenggara Sekolah RM 2.5 juta Wow Saudara-saudara Jumlah RM 2.5 juta Bukan Jumlah yang sedikit Dalam artikel ini Daripada Sinar Harian Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Menahan Enam individu Secara berasingan Kerana Disyaki Mengemukakan Tuntutan Bayaran palsu Bagi Kerja-kerja Penyelenggaraan Dan Pembaikan Kemudahan Sekolah Di Selangor Menurut Satu sumber Kesemua lelaki Yang berusia 40 Hingga 57 Tahun itu Ditahan Kira-kira Jam 5 petang Hingga jam 12 Tengah malam Ketika diminta Hadir untuk Memberikan Keterangan Di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Selangor Seorang lelaki Yang berusia 52 tahun Yang juga Pemilik syarikat Ditahan Kerana Dipercayai Mengemukakan Tuntutan Bayaran palsu Berjumlah Lebih RM 760.000 Bagi kerja-kerja Penyelenggaraan Di sebuah sekolah Di Batu Arang Pada tahun 2020 Sedangkan Kerja tersebut Tidak mengikuti Spesifikasi Yang ditetapkan Bagi saya Ini satu lagi Kejutan besar Kepada Seluruh Malaysia Ini pasti Perkara yang Tidak diingini Oleh ramai Terutamanya Pemimpin-pemimpin Di Selangor Dan seluruh Malaysia Dan sudah pasti Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Malaysia Yang memang Kita dapat lihat Ramai yang memuji Tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim Setelah menjadi Perdana Menteri Ada saja Sindiket rasuah Kes rasuah Yang berjaya Dibongkar Dan akhirnya Beberapa individu Berjaya ditahan Contohnya Di dalam Artikel ini 6 ditahan Kes tuntutan palsu Selenggara sekolah RM 2.5 juta Dalam artikel ini juga Beliau berkata Operasi kedua pula Suspek berusia 41 tahun Yang juga Seorang kontraktor Ditahan Kira-kira Jam 9.30 malam Kerana Disyaki Mengemukakan Tuntutan palsu Pada tahun sama Berjumlah lebih RM 860.000 Sedangkan Kerja tersebut Tidak dilaksanakan Sepenuhnya Empat lagi Suspek ditahan Dalam operasi ketiga Kerana Disyaki Mengemukakan Tuntutan palsu Bernilai lebih RM 870.000 Yang membabitkan Kerja-kerja Penyelenggaraan Sebuah sekolah Di Semenyi Selangor Pada tahun 2020 Sedangkan Kerja tersebut Juga tidak Dilaksanakan Sepenuhnya Sumber berkata Seorang suspek Yang berusia 57 tahun Yang juga Pemilik syarikat Dilepaskan Dengan jaminan SPRM Atas faktor Kesehatan Dalam pada itu Perintah Reman selama Lima hari Bermula hari ini Sehingga Isnin Dikeluarkan Terhadap Lima Suspek tersebut Oleh magistrat Nur Syuhada Abdullah Di makam Magistrat Tiga Sya'alam Selepas SPRM Membuat permohonan Tersebut Sementara itu Pengarah SPRM Selangor Datuk Alias Salim Ketika Dihubungi Mengesahkan Penahanan Tersebut Berkata Kes Disiasat Megut Section 18 Akta SPRM 2009 2009 Tersebut